Persentasi jumlah pemudik Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 di Batam tercatat sebagai jumlah terbanyak se-Indonesia. Jumlah pemudik tersebut mencapai 65% dari total pemudik nasional. Iya, jumlah pemudik di Batam tercatat terbanyak pertama di Indonesia secara nasional. Jumlahnya tembus di angka 645.542 penumpang, ujar Kepala Kantor, Kesyabandaraan dan Otoritas Pelabuhan, KSOP, khusus Batam. Revolindo usai menutup penyelenggaran angkutan Laut Nataru di kantor KSOP, Senin, tanggal 8 Januari tahun 2023. Batam, kata dia menjadi kota pertama penyumbang data terbanyak penumpang yang melakukan perjalanan mudik selama Nataru berlangsung. Jumlah penumpang itu didata mulai dari penumpang domestik maupun internasional di seluruh pelabuhan resmi di kota Batam. Secara nasional, tadi saya baru selesai rapat VIKON bersama Pak Dirjen Hubla tercatat data secara nasional ada berjumlah 1,1 juta dan 60 persennya ada di Batam khusus angkutan laut, ungkap Revolindo. Data itu dirangkum berdasarkan arus mudik pelabuhan domestik dan internasional mulai tanggal 18 Desember tahun 2022 hingga tanggal 8 Januari tahun 2023 lalu. Sementara jika dibandingkan tahun lalu, jumlah penumpang tahun ini mengalami kenaikan sekitar 252,2 persen. Revolindo mengklaim penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru 2023 terbilang sukses. Kita bersyukur kegiatan berjalan lancar dan tanpa insiden. Kita melayani sebanyak 642.542 orang baik domestik dan internasional. Ujar Revolusai Apple keberhasilan ini, kata dia tidak terlepas dari berkat kerjasama dan dukungan yang sangat luar biasa antara TNI Polri dan stakeholder yang ada termasuk BMKG yang bekerja dan bersinergi dengan baik sehingga pelaksanaannya bisa berjalan dengan sangat baik. Pihaknya juga akan mengevaluasi keberhasilan ini untuk dilanjutkan lagi dalam menghadapi angkutan lebaran yang akan dilaksanakan sekitar 4 bukan lagi. Segera kita evaluasi, yang baik akan kita pertahanan dan kita juga akan menerima masukan dari stakeholder untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, katanya. Terima kasih telah menonton!